Dan rasa kita berhukum yang berlaku, bila mana tersangkah tersebut dalam dunia, maka kasus hukum yang sudah berhukum, sehingga bakal terpunya telah ditambah sebagai tersangkah, kita hitikan pilihannya. Hari ini kami akan memberikan sedikit informasi kepada kawan-kawan kami semua berkait penanganan perkara yang sedang kami tangani, yaitu terkait penyidikan perkara di kegadayan, di mana antara perkara tersebut ada dengan jugaan keugiaan bulan lebih 2,4 miliar siantia. Dan terkait informasi yang akan kami sampaikan hari ini, mungkin lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh pimpinan kami, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Papua. Kita melakukan penyelidikan, lakukan penyelidikan di kantor sepenggaraan di tabung, ya Bili. Jadi, beberapa hari kita sudah melakukan penyelidikan dan kita tegakkan ke sini, setelah itu kita melakukan penyelidikan saksi-saksi, dan kita juga dapat melakukan penyelidikan saksi yang berkata oleh kawan-kawan, yang berkata oleh kawan-kawan, yang berkata oleh kawan-kawan. Kemudian, kembali lagi, kembali tanggal 1 April, April adalah persangkannya, kemudian proses pemeriksaan-pemeriksaan sehingga berjalan sampai dengan 3 April 2002. Kami mendapatkan berita, berita muka rata, yang bersama kita telah melindungi, kami juga beritahu bagaimana yang sudah lama sakitnya. Sehingga kasus tersebut, dalam kasus tersebut, dalam dunia, mereka kasus tersebut. Sehingga, bakal terjun telah kita tetap berjalan, kita hidupkan pendidikannya. Namun, demi kira, dalam proses penyeksaan saksi, pembangunan, dan lain-lain, beberapa asik yang sudah pernah citar. Asik yang sudah bisa citar itu, akan kita lintakan kepada ketak-ketak selanjutnya, untuk membuat pendapatan pendapatan, untuk membuat pendapatan. Kira-ketak selanjutnya, dan itu, memperlukan pendapatan pendapatan pendapatan. dan, 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 dan,